Nah ini nampaknya juga ada yang mau kejual lagi temen-temen ya Karena lagi cukup ramai hari ini Ini dipegang penangkap burung apanya teh? Ini burung kacar Kacar ya? Iya Wah ini darah putih Ini kejualan atau gimana nih? Kejualan Kejualan berapa teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Dua Sekarang sudah lagi berada di Jalan Raya Tambak Pamarayan Tangsi, Sarang, Banten Dan kita sudah berada di depan persis Salah satu kias burung namanya Istana Kicau Istana Kicau ini berdekatan sekali dengan Jembatan Pamarayan Dan nomor telepon berserta alamatnya sudah jelas disini Nampaknya ketersediaan burungnya juga cukup banyak Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Dimurahkan riskinya, diberkakan riskinya dan dilancarkan disini ya teman-teman ya Kita mau langsung coba masuk Pokoknya jangan lupa di subscribe Nah ini penampakan dalamnya Halo teh Iya Ini dengan kiosk Istana Kicau ya bener ya? Iya bener Yang adanya di Jalan Raya Tambak Pamarayan, Sarang, Banten ya? Kampung Rangsi tempatnya Oke Untuk hari ini teh ini ada stok burung apa aja nih teh? Kalau stok sih ada jakijo Ada kacer juga Siap Cureng juga ada Terus burung LB juga ada Banyak sih kalau disini Banyak-banyak lah Siap sih jenisnya Siap ini teh untuk informasi kirim-kirim teh Ini melayani kirim sampai kemana aja nih? Yang berbicara satuan Kalau satuan sih paling ya Melayani juga sih ya Kalau tergantung permintanya aja sih Tergantung permintanya Sejauh ini sih paling daerah Banten Ya daerah sini paling kalau tatuan Tapi kalau baukan tuh ya di luar Jawa juga bisa Luar Jawa bisa ya? Langsung pantau kita hari ini teh ya? Siap Siap Nah kita langsung ke yang pertama ini teh ya Ini baru ngombyokan Ini ada kolibri ninja teh ya? Iya itu kolibri ninja Ini yang termasuknya yang muda-muda ya? Ini yang masih muda Atau hijauannya? Iya hijauan Bener ya hijauannya? Oke jadi ini belum kelihatan jantar peti nata ya? Ini berharga kayak gini berapa? 60.000 Per ekor 60.000 Dan stok masih aman hari ini ya? Aman lah Jadi buat teman-teman yang lagi dari burung kolibri ninja Yang masih hijauan bisa langsung terapak kesini Karena harganya cukup terjangkau Dan stoknya juga masih cukup melintah Kita bisa lihat Nah ini sebelahnya masih sama ya teh ya Kolibri ninja juga kan? Iya Cuman ini yang sudah ada warna metaliknya ya? Ini total metalik Berarti sudah dipastikan jantan ya? Jantan lah Oke ini untuk harga kayak gini berapa teh? 140 Per ekor 140 Ini sudah dipastikan jantan ya? Iya Dan untuk stok masih aman hari ini ya? Aman lah Melimpah lah Melimpah ya? Siap Nah sekarang berikut ke bagian bawah hinta ya? Ini disini ada perenjak kelau bener ya? Sama rambatan paru merah Ini untuk yang perenjak kelau harganya berapa? Kalau perenjak 25 ribu 25 ribu Tapi ini kalau boleh tahu teh ini udah pilihan jantan teman dicampur nih Kalau itu Perenjaknya Kalau saya sih kurang tahu ya mau bedainnya Oh kurang paham Cuman harganya segitu ya Harganya segitu Nah ini untuk yang rambatan paru merah teh Ini berapa nih per ekor nih? Kalau itu saya kurang paham ya Paling langsung kontak ke nomor SIA aja Oke jadi karena ini A nya lagi gak ada ya? Lagi ngirim atau gimana? Lagi kirim-kirim Lagi kirim-kirim Jadi nanti kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas aja teh gitu ya? Ini kalau di sebelahnya lagi cukup campur-campur nih teh ya? Ini ada burung Cipo atau SIR itu berapa nih teh? Kalau Cipo itu 40 ribu ekor hitam ya Oh ini ekor hitam? Iya Berarti yang dari Sumatera kan ya? Kalau ekor hitam ya? Ini 40 ribu Iya Terus untuk yang itu apa namanya? Glatik batu bener ya? Iya Glatik batu berapa nih? 45 ribu 45 ribu Tapi teh kalau boleh tahu nih Ini sebenarnya udah ngepur atau masih semi pur? Kalau ini semi pur ya Oh masih semi pur Terus berikutnya ada kipasan Jawa ya? Atau sikatan Jawa ya? Itu harga berapa? 35 ribu Oh 35 ribu Terus berikut lagi ada juga tepus pipi perak ya? Iya Ini untuk tepus pipi perak berapa nih? Kalau yang itu langsung ke WA aja lah Oh langsung ke WA aja ya? Langsung ke AA nya aja ya? Soalnya belum tahu berarti harganya nih? Iya Yang itu AA nya ya? Iya Siap Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung tepus pipi perak Karena memang tetesnya belum tahu Jadi nanti tinggal kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas Kita bisa lihat untuk penampakan burunya Selatanya cukup segar-segar Dan sekarang berlanjut lagi ke stok burung Loh pertinita ya? Iya Ini beda warna beda harga atau gimana nih? Beda warna beda harga Ini yang dewasa ya? Iya yang dewasa Oke ini dari yang apa dulu te? Kalau yang paru putih harganya dari 90 ribu Oh yang paru putih 90 ribu Kalau yang paru merah 60 ribu Ini untuk yang dewasa ya? Nah ini sebenarnya masih lovebird juga Cuman yang balibu teh ya? Balibu Ini untuk yang balibu berapa nih harganya nih? Yang paru merah berapa? Paru putih berapa? Kalau paru merahnya 70 Kalau yang paru putihnya 100 Paru putih 100 Dan ini stok masih cukup banyak teh ya? Karena di samping sebelah ini gemayai sama Buat penampakan stoknya Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung lovebird Bisa langsung merapat ke sini Sekarang untuk stok masih cukup banyak Kita bisa lihat Nah sekarang kita berlanjut Stok burung peleci ini teh ya? Ini ada peleci Papua ya? Papua sama bustomi ya? Ini untuk harga sama atau beda nih? Sama aja sih Berapa nih per ekor teh? 35 ribu 35 ribu? Iya Tapi kalau boleh tahu teh Ini udah pilihan jantan atau masih campur nih? Ini masih campur Oh masih campur Tapi stok aman ya? Aman Nah sekarang berlanjut kita ke stok burung Cucak kino ini teh ya? Ini trotol jantan teh ya? Jadi warna ungunnya udah ngeblok ini ya? Oh sama udah nyatan lah Iya udah jelas jantan ya? Ini kondisinya bondol untuk harga kayak gini berapa teh? Kalau harga sama langsung tua aja lah ya? Berarti untuk harganya ini gak tahu? Iya Yang tahu A-nya ya? Berarti nanti tinggal kontak nomor A-nya aja kali teh ya? Nah ini yang atas masih sama ya? Sama Ini sudah dibaskanikan jantan juga ya? Sudah pasti jantannya Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak kino Nanti bisa langsung merapat ke sini Atau untuk soal pemesanan tinggal kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas Karena ini teteknya belum tahu harganya Jadi yang lebih ingetnya A-nya teh ya? Iya Siap Nah sekarang kita berlanjut ke stok burung cucak hijau nih teh ya? Ini kalau kita bisa lihat untuk burungnya cukup super-super teh ya? Iya Ini yang PH PH Paruh hitam ya? Jadi kalau paruh hitam ini belum bisa dikatakan jantan atau petina Cuman mungkin cuma kemungkinan itu 70% jantan tapi itu bukan jaminan teh ya? Iya Ini untuk harga bondol mulus sama atau gimana? Sama aja Oh sama aja Berapa nih perekor? 350 350 Cucak hijau PH ya? Iya Dan ini untuk stok cukup banyak kita hari ini ya? Banyak hari ini Oke jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau PH Bisa langsung berapat ke sini Atau untuk soal pemesanan nanti tinggal kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas Numbung stoknya masuk pelimpah hari ini Dan kita bisa lihat untuk kondisi burungnya cukup sehat-sehat, cukup seger-seger Cukup fit juga Nah kita ke sebelahnya lagi ini masih sama cucak hijau juga kita ya? Iya Cuman ini yang sudah dipastikan? Ini sudah dipastikan jantan Ini sudah dipastikan jantan Atau nopeng ya? Sudah nopeng Oke jadi sudah jelas berjenis kelamin jantan Ini untuk harga bondol mulus sama atau bedata? Sama aja Oh sama aja Berapa nih perekor? 600 ribu 600 ribu Dan stok masih aman ya? Terus kalau boleh kita lihat juga kondisi burungnya cukup super nih Cukup besar Iya Bodinya big Bodi big ini ya? Iya Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau nopeng Bisa langsung rapat ke sini Sekarang ini bodinya cukup besar-besar Terus sekali Atau untuk soal pemesanan nanti tinggal kontak nomor WA yang sudah ada di pocok kiri bagian atas Karena disini melayani ecek dan juga grosir Nah kalau ini teh yang disebelahnya lagi nih Ini cucak hijau mini ya? Kalau itu cucak hijau mini ya? Ini jantan juga teh ya? Ini kalau harga lagi ini berapa teh? Harganya 200 ribu 200 ribu? Ini kondisi juga mulus ya? Iya Nah ini berkata lagi disini ada ready juga stok burung cucak ranting teh ya? Ini yang dari Sumatera ya? Jadi yang kepalanya kuning terus ini juga jantan Iya Untuk harga berapa kayak kita? Kalau itu 170 170? Iya Stok masih aman ya? Aman lah Oke jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak ranting bisa langsung berapa tuh sini Karena yang di atas ini juga sama untuk penampakan stoknya Kondisi burungnya juga cukup fit, cukup seger kelihatannya Nah berkata lagi disini ada ready juga stok burung cucak biru nih teh ya? Cucak biru ya Ini yang betina ya? Itu yang betina Untuk harga betina berapa teh? Betina kontak W aja lah Kontak W aja? Berarti ini belum tahu harganya? Iya Tapi yang jantan ada? Ada Nah ini buat yang sudah dipastikan jantan teh ya? Iya Jadi warna birunya cukup mengkilap Terus kalau bisa mulus untuk harga kayak gini berapa nih? 350 350 Iya Oke Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak biru Yang sudah dipastikan jantan Kalau bisa mulus bisa langsung berapat ke sini Atau untuk soal pemesanan nanti dial kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri di kanan atas Nah ini berikutnya lagi disini ada ready juga stok burung cucak cenggot Sumatra teh ya? Atau Medan ya? Iya Ini kayak gini untuk harga berapa teh? Harganya 200 ribu 200 ribu? Oke Nah ini kalau buat yang di atas yang cucak cenggot Jawa nih teh ya? Ini untuk harga kayak gini berapa teh? 380 380 Oke Kondisi burungan cukup sangat ini ya? Wah ini lagi di packing mau kejualan lagi atau gimana nih teh? Ini buat jual lagi Ini burung apa sih? Ini singita putih Singita putih kacar ya? Atau poci ya? Kadang orang menyebut orang menyebut poci Ini berarti kalau kayak gini ikuti harga grosir ya? Kalau ini buat grosir Berarti nanti untuk harga grosir tinggal kontak nomor WA-nya aja ya? Karena pasti harganya spesial ya? Spesial kalau buat grosir Oke Nah kalau ini teh yang disebelahnya lagi nih Ini ada seriguning hitam ini ya? Iya Ini kondisi mulus untuk harga kayak gini berapa teh? Kontak WA aja lah Oh kalau ini kontak nomor WA-nya Jadi teh belum tau harganya ya? Berarti yang lebih tau AA-nya ya? Iya Oke jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung seriguning hitam Bisa langsung kontak nomor WA yang sudah kita tahu di pocok kiri bagian atas Sekarang ini tehnya belum tau harganya Nah ini sebelahnya buat yang seriguning kerantil teh ya? Jadi dia bedanya di kepalanya itu merah Tapi ini antenanya copot kali ya? Ini tuh harga kayak gini berapa teh? Kalau itu kontak WA aja lah Oh kontak WA lagi? Jadi belum tau juga harganya ya? Iya Oke siap Nanti ngasih tau takutnya salah teh ya? Iya Oke Nah sekarang kita berlanjut lagi stok burung kacer Ini untuk kacer hari ini stoknya cukup banyak itu ya? Hari ini banyak Cukup melimpah ya? Iya Nah ini untuk berbicara harga teh Ini untuk bondel mulus sama atau berbeda nih? Sama aja harganya Oh bondel mulus sama harganya? Berapa nih perikor teh? 280 280 Terus kalau kita bisa lihat juga penampakan burungnya cukup kelihatannya seger-seger Sehat-sehat Kita bisa lihat Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung kacer Ini yang darah putih tentunya bisa langsung berapat ke sini Atau untuk soal pemesanan nanti tinggal kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pocok kiri bagian atas Kita bisa lihat Tapi kalau kayak gini udah ngepur atau masih semipur teh? Semipur Masih semipur ya? Iya Tapi burung udah kondisi aman ya? Aman kalau burung Jadi memang bener-bener melimpah hari ini teh ya stoknya Nah ini yang pocok apa nih? Itu pentet Pentet? Iya Ini yang dari mana teh? Dari Jawa Oh dari Jawa? Dari Jawa Timur kebanyakan kalau pentet ya? Iya Ini untuk harga kayak gini berapa teh? Rp80.000 Rp80.000 Ini masih semipur juga atau udah ngepur? Semipur juga Kalau masih semipur Nah ini masih pernah makan burung kacarnya Jadi lagi cukup banyak hari ini di istana Kicang Nah kalau ini teh yang di bagian bawah lagi ada murah air ya? Murah air Atau air mancur Ini burung maseteran Untuk harga berapa teh kayak gini? Rp130 Rp130 Ini udah ngepur atau masih semi? Kalau itu masih semi Oh masih semi Tapi stok masih aman ya? Nah ini disebelahnya lagi untuk stok burung poxen mandarin juga ready hari ini di istana Kicang Ini untuk poxen mandarin berapa teh? Rp150 Rp150 Ini udah ngepur atau masih belum? Masih semi Oh masih semi Kondisi burungnya juga cukup sehat kelihatannya Nah ini nampaknya juga ada yang mau kejual lagi temen-temen ya? Karena lagi cukup lemah ramah hari ini Ini dipegang perangam burung apanya teh? Ini burung kacar Oh ini darah putih Ini kejual atau gimana nih? Kejual Kejual berapa teh? Rp270 Rp270 Mantap ya Nanti pertanyaan beli ayah Dari mana ya? Kenapa? Dari mana nih? Dari tunjung Tunjung? Berarti dekat sini aja ya Ini bener-bener kacarannya cepet kacar ayah Nah sekarang kita ke bagian atas nih teh Ini ada terlirikan gunung ya? Iya Ini yang dari mana? Dari Sumatera juga Dari Sumatera ya? Oke Ini sebelah sini yang jantan ya? Jantan Ini yang jantan berapa nih? Rp270 Rp270 Ini udah ngepur atau masih semi? Masih semi Oh masih semi Yang jantan ini ya? Iya Ini sebelahnya yang petina ya? Iya Jadi kalau petina dia ada alisnya ya? Iya Ini yang petina berapa? Yang petina 150 Rp150 Masih semi juga atau udah kebun? Semi juga Oh masih semi Tapi yang dari Jawa ada? Ini ruang sih kalau teledekan Oh teledekan gunung cuma ini aja? Nah ini masih untuk situasi kiosnya hari ini lagi cukup banyak yang bernama tau di istana Kicau Nah ini nampaknya ada yang mau kejual Ini mau kejualan atau gimana teh? Iya Jual Mau kejualan? Ini burung apa nih? Ini Tentukan gunung yang Sumatra ya? Iya Ini yang jantan ya? Iya Ini kejualan berapa kayak gini teh? Ini 270 270 Kondisi yang mulus ya? Mulus Nah ini buat A-nya yang beli A ya? Iya Ini dari mana kalau betulnya? Dari 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 Ini juga kalau misalnya cukup mulus teman-teman ya? Kita bisa lihat Nah berikutnya lagi nih di istana Kicau juga ada ready stok burung kopi-kopi atau kopi kalung Ini untuk harga kayak gini berapa nih teh? 70.000 70.000 Ini udah ngepura atau masih semipur? Semipur Semipur Tapi kondisi burungnya mulus ya? Mulus Dan sehat-sehat juga Nah kalau ini selanjutnya lagi ada ready stok burung perkutut ini teh ya? Iya Ini perkutut lokal ya? Lokal Oke untuk harga kayak gini berapa teh? 25.000 Per ekor 25.000 Stok masih aman hari ini ya? Aman Dan kondisi burungnya juga cukup mulus-mulus Sekar-sekar juga Nah kalau ini berikutnya lagi ada burung campur-campur ini teh ya? Iya Ini pertama ada seri-seri Sumatra kelihatannya ya? Ini berapa nih seri-seri Sumatra? Itu hanya 90.000 90.000 Oke Nah kalau ini ada kutilang kelabu juga banyak ya? Kelabu banyak Berapa nih kutilang kelabu? 50.000 50.000 Stok masih aman ini teh ya? Aman lah Tapi kita udah nyelip satu kutilang muti rata ya? Kalau disini namanya apa nih? Kutilang apa nih? Yang mana? Yang muti arah? Kutilang batik Oh kutilang batik Iya Harga berapa teh? Harganya sama 50.000 Oh 50.000 juga? Oke Nah kalau ini teh setelahnya tadi atas ada stok burung jalaksuran itu ya? Ini masih bahan udah jadi atau gimana? Kalau itu udah rawatan ya udah gacor lah Oh udah gacor? Iya Ini sebelahnya sama ya? Sama Untuk harga berapa teh? Harga 500.000 500.000 Ini udah gacoran gitu ya? Udah gacoran Oke Nah kalau ini sebelahnya lagi ada jalak putih juga teh ya? Iya Ini udah gacor atau masih bahan? Itu gacoran juga Oh udah gacoran juga Harga berapa teh? 600.000 600.000 Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung jalak putih atau jalak suren yang sudah gacoran Bisa langsung merapat ke istana kicau yang adanya di jalan raya Tambak ini teh ya? Palmarayan Nah ini kalau di atas ada burung apa lagi nih teh? Itu pelatikan juga Pelatikan gunung ini ya? Tapi masih terotolong teh ya? Terotol jantan Ini jantan Ini lokal sini asli ya? Asli ya Oke Ini tuh harga kayak gini berapa teh? 350.000 350.000 Tapi ini udah mandiri ya? Oh samipur Selanjut lagi nih di istana kicau juga dari di stok burung terucuk ini teh ya? Ini kalau boleh tau terucuk yang dari mana teh? Dari Simatra Oh dari Simatra Untuk harga kayak gini berapa nih? 35.000 Per ekor 35.000 Stok masih aman hari ini teh ya? Nah oke teh ini biar teman-teman kicau mana pada tau teh ya? Yang di sekitaran sini ataupun yang di seluruh Indonesia yang pada nonton video ini nih Ini untuk istana kicau Untuk akan turun burung lagi kapan teh kira-kira? Kalau di sini turun dua hari sih ya? Per dua hari tadi Mau siap? Per dua hari sekali turun burung? Itu kebanyakan burung-burung dari mana teh? Dari Sumatra Kebanyakan paling banyak dari Sumatra Terus ini yang akan turun kira-kira ada burung apa aja teh? Burung cipan juga Sama ciblek Kayak burung omyo kan sih ya? Kebanyakan burung omyo kan? Berarti calonnya akan banyak terus ya? Iya Stoknya gitu ya? Stoknya ada banyak Ini terima kasih banyak teh ya? Iya sama-sama Oke teman-teman Itu tadi untuk suruh verga burung Di istana kicau Yang adanya di jalan raya tambak Pamarayan Banten Sekiranya cukup Pokoknya jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh